Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dimas Sulis di video GTA 5 ini video saya mau main di server Indofreerome terus saya disini mau mereview motor lagi yaitu BMW R1200 GS 2015 kayak gitu guys ini biasanya motor yang dipakai bcet bcet atau penjahat-penjahat di GTA roleplay ini menurut saya gitu karena kebanyakan itu sih yang saya lihat bersebaran di internet kayak gitu karena motor ini bisa kayak yang dipakai di aspal sama di jalur-jalur track tanah kira-kira begitu oke nanti kita bakal raket dulu motornya terus habis itu kita langsung test red ya langsung aja gak ini ya guys saya sudah berada di bengkel nih terus langsung aja kita ini apa jenis raket motor ya motornya ada di sini nih nah ini kondisinya cuma ada roda suspensi depan suspensi belakang juga jauh disini ada lampu shennya yang masih kelihatan sama sepion ting sama visor nah pokoknya kayak gini jadi ini kita harus raket dulu gitu ya ceritanya oke yo langsung aja kita naikin nih lampu shennya nyala ya meskipun perkabelan ini nggak jelas kemene tuh nah ini lampu-lampunya juga muncul nih bahkan lampu yang utama pun muncul ya agak lain emang Oke nih kita langsung masuk ke vehicle option repair wash mode menu nih ada front bumper Wah tertutup facecam bro kayaknya next time saya harus pindah ininya yuk Capa tuh enggak tahu guys ada orang nih ini bagian setir sama shock terus ini ada chassis oh ini chassis gini yuk muncul apa kerangka-kerangka nih terus ada apa sini kenalpot Oke berarti kita pasang terus bonnetnya apa ya bonnet Oh ini bodit nih ada tanky cover depan jok-jok yaitu nih gini oke jangan bisa lihat sama cover-cover lampu lah itu terus ruf-ruf apa nih ruf waruf malah ini mesinnya gimana nih kita pasang mesin kita lanjut juga so tadi sampai mana weh tembak uang api ruf-ruf udah yoni mesin selebar belakang dikit sama tuh cover apa lampu depan utama yuk nih sini ya gitu besok ini mesinnya harusnya sesuai nama nih 1200 CC ini kemungkinan saya enggak mau review spek ini ya spek spek Google tapi spek mode GTA oke oke update engine sekalian brakes transmisi armor front handwheel enggak usah kita xenon legnya kita ganti putih biar terang kita pasang turbo udah itu aja guys nih sebenernya tau dibelakang ini kan ada kayak bagelnya gitu yuk itu bisa dipasang ini loh guys apa kayak box touring gitu tahu enggak kalian weh nah ini sepian bisa lepas pasang juga yuk adung kres kah wong enggak tuh bisa lepas pasang terus ini ekstra2 apa nih Oh ini ada tambahan besi depan nih untuk melindungi mesin yuk itu kenapa mesinnya ke samping juga yuk yuk gokil juga tuh itu inline kavi kah enggak tahu saya yuk nih kita pasang ya terus nih ah ini yang belakang loh ini biasanya yang ada ini logis apa box itu box touring gitu tapi nggak jadi pasang lah inilah ini ekstrasi apa ya oh visornya nih bisa pasang air terus nih gini aja besok nggak usah pakai yang ini yuk apa jenis ini gitu semua ini nah kalau ada boxnya enggak papa tapi kan enggak ada gitu ini guys Oke udah jadi cuma ini sih yang bisa dimodif tidak ada dirakit ya untuk kenal pot nggak bisa diganti nih kita lihat guys Woban ini Oke coba bentahu tapi arepnya cuma samping kiri aja tuh ya padahal nih buat cek di tanah mungkin dipakai yang apa Bambi Bambi gitu ya tapi kuat gitu aneh terus velgnya jari-jari tromol ada tromol ini kenal potif gede juga nih kelasnya Moge juga hitungannya yuk terus tuh yang depan juga jari-jari bantahu kalipernya Brembo terus pengirian udah kanan-kiri yuk sok sok depannya upseedernya sini kayak belum yuk belum upseedernya apa udah nih nggak tahu begitulah ya guys ya kalau yang lain standar sih itu kayak mungkin pengirian dari Brembo-Bremboan juga ya full Brembo pengirian nih nih semua sini terus nih kalau ini lebih detail guys yang satu to yang 2015 yang satu ini kan ada dua ini nah yang bawah ini itu agak kurang gitu guys apa 3D model tapi nggak apa-apa nih woi sepedal digital ada banyak apa tombol-tombol notif-notif ya all right kita langsung test rate aja oke kita test rate guys kita bawa kemana ya guys ya kita bawa ke jalurinnya guys jalur-jalur tanah ya oke saya mau pakai aja dulu oke langsung aja bro nah ini biasanya penjahat-penjahat di GTA V roleplay itu kayak gini pakai motor kayak gini ya untuk roaming nyari-nyari orang itu kabur dari apa pencurian bank rampok warung gitu-gitu itu yang saya lihat dan menurut saya yuk yuk pakai motor kayak gini bro eh ya ampun tidak 60 yang WPS kenapa yuk guys yuk ngelak-ngelak sih anjirok nah kita menuju jalur trabas yuk yuk yang jalurnya tanah-tanah nih kayak emang gokil yuk terus ada satu lagi guys kayak yang tipen itu motornya turing-turing yang gini ya tapi kayaknya jarang dipakai gitu Honda ini Twin Africa ada yang tahu enggak ada itu Honda Twin Afrika coba di co malah lewat ngisor saya nggak god mode guys wah mesinnya rusak bro wih nggak bisa tumpai ya anjir eh guys nggak bisa tumpai guys ampun ampun ini saya spawn ulang yuk hahaha jatuh aneh ini sulit juga yuk kalau nggak god mode terus motornya melepek bro hmm ini dipakai nih yuk sama orang-orang tuh dipakai trabas-trabasan gini loh nih segala medan yuk ini alam lepek meneh blok woyok kena air sedengkul gini mati bro anjir lanjut lagi guys ampun ampun nih emang ini ada jalan lewat sini enggak ada loh kita harus naik sih kayak bisa nggak ya naik ya ini masih bisa ya kan pantas ya penjahat-penjahat pakai motor ini weh ini bisa segala medan bro nih kita lihat loh kemampuannya nih eh nggak bisa bro ini tanjaan ini hehehe hehehe ini gimana naik ya ya bisa sih harusnya hmm astaga astaga kita cari jalur guys ini akan banyak jalan tuh kan bisa kan aman ya aman bro kita lanjut perterabasan wah Allah susah dikontrol ternyata macet nah macet nah oke siapa oke bisa enggak i hehehe aneh guys kita lanjut ke ini yoke jalan raya kita tes top speedy berapa gitu oke 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 ini kita sudah sampai jalur seperti biasa di apa jenis tol oke langsung coba yoke top speedy berapa nih motor touring nih motor touring di sini bisa nih jarak jauh ya 321 yuk apakah dia kencang pilih 30 fps tok loh yeah wih banter nih loh 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 kok ngeframe banget ngello ya enak ini guys motor guys pantas ini ya para penjahat-penjahat pakai mod ini ya pakai mod-moder ini nih kita tambahin shift astaga 310 enak nih dipakai turing nih 300 tapi berapa tadi 318 Hai tapi kayaknya yang di GTA apa roleplay roleplay gitu enggak sekenceng ini kayak eh nih 300 Wow 322 dan ini handlingnya enak loh nih 329 Oke saya finishin di ini ya guys ya mau ngeliat ya lewat jalur turun loh handlingnya enak guys bener ngelak nih habis ini kita like dulu ya ngelak dulu 322 nih 325 330 dan masih terus tambah ya enggak ding mentok ding nafasih panjang iya terus ini lag nih lag 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 oh ini masih masih ya masih ya udah sabar guys masih-masih bro gantar bro nih depannya kiri ya untuk lekas ini menaiki monci lihat nah ini ini kan sebenarnya ya guys kalau dilihat-lihat ini jalur turun ini tapi ya banget wet kita pakai wakala kaki tempat lainnya kita pakai BMW 1200 GS nah in hai 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 mantep yo nya motor Turing segala Medan ini bro Hai wah 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 cinta ada Marchan O опять ya ampun ya ampun Tenang-tenang tak kepada bata awal motor kita segala medan bro fokus-fokus oke yang penting enggak usah jatuh aja sih males kalau jatuh nih ini juga enak ya weh ya bener nih jalur turun ini Oke masih aman ya enak tenaganya juga ini loh enggak loyolo dipakai nanjak-nanjak orang di Aspal aja 330 KPC yo apalagi nganjak kayak gini yang ini ini kan termasuknya jalurnya nggak susah yo yo enteng lah kalian lihat sepeda ya guys yo nanjak kayak gini speednya 120 KPC 100 gitu-gitu weh bentar lagi puncak nih ternyata jalurnya lebih cepet yang pas jalur track turun yo yo anjirok remcok ya ampun guys bablas mudur meneh kocak banget sih barangnya pecah ya guys ih terus kita tadi ngapain naik yo oke guys finish di pantai ya guys ya padahal saya nyatain mau tak ajak ke atas monci lihat sih tapi nggak jadi ya eh oke semangat ya guys ban depannya udah pecah juga ini oke ini jadi keren juga ya BMW 1200 R 1200 GS nih motor penjahat GTA V roleplay oke semuanya sekian dulu untuk review ini guys mode BMW 1200 GS ini seperti yang kalian lihat dia kencang terus segala dan mantep lah pokok oke selanjutnya motor apalagi komentar aja dibawah dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis kalau kalian suka video ini jangan lupa like komentar dan subscribe Oke see you next video sub indo by broth3rmax